Hadir di program ROSI, orang tua salah seorang TKI yang disekap dan disiksa di Myanmar sejak awal tak merestui keberangkatan anaknya. Sebab proses perekrutan yang dinilai tak wajar dan terasa ilegal. Terlebih, kondisi kesehatan putrinya yang lemah, kini harus menerima siksaan jauh di negeri orang. Teringat awal-awal, awal keberangkatan itu sangat singkat. Awal keberangkatan sangat singkat? Persyaratan-persyaratan ini diurus dengan relatif singkat dalam waktu satu minggu. Akhirnya hasil kesimpulannya, hati-hati, ini ilegal. Oh Bapak sudah bilang gitu? Iya, karena begitu saya tanya agentnya siapa, dia tidak sebutkan. Terus persyaratan-persyaratan yang lain, kayak semacam paspor, siapa yang mau bayar? Ada agent, siapa agentnya? Terus bagai apa? Customer service, marketing online. Di mana ditempatkannya? Di Thailand. Terus gimana? Terus bisanya? Bisa melancong, siar. Terus nanti kalau sudah overstay gimana? Ada yang jaga nanti, itu yang bikin aman nanti. Ilegal. Kamu tidak ada jaminan perlindungan dalam segala aspek. Baik itu perlindungan nyawa kamu, ya kan? Jadi perlindungan manajemen kamu. Karena kalau mendengar cerita Pak Joko baru saja, sebelum keberangkatan indah, itu seperti ada perdebatan cukup keras antara seorang Bapak dan Putrinya. Betul. Sehingga ketika Bapak melihat visual kondisi Putri Bapak, Bapak merasa inilah situasi yang selama ini Bapak takutkan. Menjadi kenyataan. Betul. Saya pesan, waktu itu dia banyak sekali tertutup. Tapi memang itu ilegal. Habis kalau legal, persatanku dari kesehatan juga sudah tidak memenuhi syarat, Pak. Karena Noviana ini sejak umur 22, dia sudah tanpa emperdu. Tanpa emperdu. Bisa diamputasi emperdunya. Makanya saya juga memikirkan sekarang situasi kondisi dia, sekarang ini sering disiksa. Bayangkan, Mbak. Seorang tanpa emperdu, Pak. Nutrisi itu harus terpenuhi. Tapi kenapa dia, Noviana ini, nekat berangkat? Terdesak oleh situasi kondisi sosial ekonomi. Karena beliau ini, Noviana ini, single parent. Menghidupi satu anak. Yang sekarang anaknya dititipkan di saya. Sebagai akungnya. Itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.